Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bro bareng gue ya channel youtube gue lukman1002 nah sekarang di depan gue ada headlamp ya headlamp nya Yamaha Vino ya nih headlamp Yamaha Vino sama stoplamp Yamaha Vino ya nah ini motornya lagi jadi katanya motornya boardnya lagi di cat makanya dikasih headlamp sama stoplampnya aja si owner ini minta pengen dibikin variasi nah kita terheadlamp dulu bro ya nah ini si headlamp ini minta dibikin pasang lampu alis paling rencana nanti gue kasih lampu alis ya tapi gue juga belum tahu nih model atau muridnya kayak gimana lampu alisnya ntar gue ini lampu alisnya mungkin kayak gini bro dari sini ke sini ke atas sini ke sini kan nah nanti terus si ininya nanti dikasih warna juga nih jadi nanti yang ini kan ada lampu senjanya bro ya ya pakai masih pakai boklam nanti paling gue ganti pakai daleman alis ya nanti ini gue copot suka nih pokoknya gosong loh nanti dibikin diganti pakai lampu led aja nih ini ya ini ya di sini semangat gue juga masih bingung nih bisa dikasih devil atau enggak makanya gue mau coba ini dulu paling nanti gue dibikin kasih lampu alis si owner sih masih bingung antara lampu warna biru atau warna nanti coba saya iniin deh ikutin sesuai bodi yang ini yang headlamp nya bro ya yang gila sih alisnya di sini baru di atas nih paling nanti gue akalin kalau bisa ya jangan enggak terlalu ini gue kasih devil ya biar rada-rada gimana gitu asik ya di sini headlamp nya nah kalau headlamp ini kan bukanya harus nanti pakai hot gun bro ya nanti gue pakai hot lamp di sini nih hot gun maksudnya hot gun manas ya di sini pakai hot gun nanti gue panasin dulu nanti gue bongkar nah sedangkan yang stop lamp kalau stop lamp nggak di seal bro atau nggak ada lampnya jadi cuma dibuka baut doang yang di sini satu dua sama tiga ya ini udah gue buka ya udah gue buka yang dua scrubnya terus di sini ada yang buat cover itu ada baut lagi di sini bro ini satu dua tiga empat ada empat ya Oke pengen tahu kayak gimana nanti gimana hasilnya dan cara pemasangannya pantau terus blog video gue yang baru mampir di channel YouTube gue jangan lupa di like dulu yang wajib juga di subscribe ya karena subscribe itu gratis terus nyalakan juga lonceng notifikasinya jadi biar selalu eh dapat notifikasi dari video-video gue terbaru ke Bro jangan kemana-mana bro ya gue mau buka stop lamp sama headlamp nya dulu nah nih bro yang stop lamp baru selesai instalasi bro ya tinggal gue rapikan aja nah ini untuk lampu senjanya gue pakai lampu alis yang merah ya gue taruhnya di luar bro sengaja biar dia kelihatan merahnya karena dia kan ada mika merah jadi kalau menurut kalau misalnya gue taruh di dalam itu merahnya kurang full maksudnya saya kurang begitu terang makanya gue taruh di luar sini nah kemudian untuk lampu remnya ya gue pakai lampu ini bro ini lampu buat ini ya semacam lampu LCD nya TV yang LED ya dipakai ini nih lumayan terang juga Bro jadi buat tampuran khusus buat ini gue ntar gue tinggal tempel sini aja nah sedangkan instalasinya atau wiringnya itu gue ikut-ikut yang di sini kan ikan ada bokhlam yang kayak gitu ya Nah gue solder aja nah yang jalur ini yang ini nih Bro yang ini negatif ini negatifnya ku jadikan satu antara lampu senja sama lampu remnya nih dari sini kan bro itu yang warna hitam nih ada sini nih kelihatannya nih bro nah ini kan kebal warna hitam nih kalau warna hitam tuh luar sini kan kalau disini tuh disini cabang dua kan yang coklat garis putih ini positifnya lampu remnya tuh dia masuk ke sini tuh bro nah disini positifnya ya tuh positif kemudiannya satu lagi yang warna hitam satu lagi yang ini kayak gini nah ini masukkan negatif bisa disini sini bro nih lampu ini itu seringnya nih tuh ya di negatif nih tuh yang polos ya yang ini kalau yang hitam ada garis-garisnya ini positif nah ini ke lampu senja ini bro tuh di dalam situ kan ada ada dua bekas bokhlamnya ya ada dua solderen makanya gue langsung solderen aja bro situ dulu Hai betul-betul ini berhasil tunjuk Hai tuh proyek itu ya jadi yang merah itu lampu senja yang coklat garis putih tuh lampu remnya jadi gue ngikutin ini bro nih dikabelin itu hitam negatif biru lampu senja dan kuningnya lampu rem ya kabelnya ya itu ya makanya gue langsung solderen aja nanti siang lampu rem ini gue kasih double tip nanti gue tempel posisi yang begini kalau ini awet bu Aa maksud awet nih Bro ini enggak kayak bokhlam ya kalau bokhlam sempet panas nilai jadi ikut tertempel sini jadi fungsinya seperti ini bro nih simulasi nih yang kita pakai adaptor ya adaptor 12V DC bro ya tuh gue biasa pakai adaptor 12V DC nah yang negatif dapat negatif gue ambil di jalur sini aja ini bro sebentar nah ini bro negatifnya gue ngambil sini ya ini kabel warna hitam ya di jalur sen sedangkan yang hijau agak gelap ini kan positifnya gue negatif habis itu nah disini kan ada berapa kabel nih kita fokus ke kabel warna biru sama warna kuning ya kalau biru ini lampu senja sedangkan kuning lampu rem nah sekarang kita coba nih lampu senja nyalakan jadi kita disini gue tempelin ke warna biru ya nah ini tuh nyalakan bro nah ini lampu senjanya sedangkan kalau ngerep dengan keren tuh anekan warna putih nih yang remnya karena disini kan ada mpk begini cinta ibaratnya tuh tuh jadi terjadinya warna merah misalkan ini lampu senja tuh lampu senja nyala tuh misalkan kalau ngerem tuh tuh ngerem ya jadi kelihatan nanti tinggal ini aja gue tinggal rapikan setelah ini jadi baru gue review lagi oke tinggal nyari inspirasi buat ini nih bro cari ini belum ketemu gue buat headlamp ya oke bro pantau terus video gue ya ini bro yang lampu remnya gue tempel pakai double tip ya tuh kuat nih nggak mungkin lepas ini kan bapaknya nggak terlalu ini potong atau burungnya angkat itu misalkan angkat ya kuat banget itu nanti tinggal gue rapiin kita lihat lagi nih tuh nyalanya kayak gimana tuh penampakannya ketika sudah dipasang di ini ya coba kita tes nah ini ini masanya gue ngambil dari sini ya negatif yang dicadul lembusin ya di sini juga ada sih karena kan cuma buat simulasi ya tester ya Nah sekarang kita nyalakan lampu senja ini kabel warna biru bro ya warna biru ini ya colok obat ini ini kabel warna biru nyalakan dulu nah warna biru nyala bro ya inilah posisi lampu senja nah seandainya kita akan mau ngerem terlalu fokus nah ini kabel warna biru posisi begini nah sekarang kita ngerem dengan ada kabel warna kuning nih sok sekunya nih kita tinggal tempelin aja depan rem tuh itu bria rem pas wani kalau malam lah tambah cakep nih bro oke sekarang yang stop lem udah jadi tinggal headlampnya aja tuh rem pas rem oke bro ya lanjut kita kerjain yang headlampnya dan ini bro hasil dari alis headlampnya ya tadinya gue udah dikasih devil dan ternyata kan ini kan si on apa namanya nggak ada on off lampu nya jadi gue pasang angel ice aja ya di sini ya pakai alis sama yang lampu senjanya gue juga pakai alis warna merah jadi nanti tinggal colok-colok aja nih bro udah gue satuin semua di sini soketnya nah sekarang coba kita tes tes dulu bro ya colokin dulu adaptornya ya ya udah tinggal nyolok aja di sini nah ini yang warna hitam buat masa bro ya nah ini masa kita ambil buat masanya satu colok colok masanya satu di sini kemudian kita ini yang positifnya coba kita colokin disini nah itu bro hasilnya bro tuh jikalau malam cakep bro ya perpaduan antara s-blue sama merah oke bro ya gitu buat Yamaha Vino ya begini itu aja bro video kali ini tentang pemasangan lampu alis ya bisa lihat di stoplamp dan headlamp Yamaha Vino salam dari gue bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati